Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam anak-anakku yang ada di rumah Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Amin Nah anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Kita baca besmalah terlebih dahulu ya Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anak hari ini kita akan belajar materi Allah tempat berlindung Sebelumnya anak-anak disiapkan ya buku sama pensilnya Setelah ini kalian simak materi yang akan dijelaskan oleh Ustada Nah anak-anak Allah adalah zat yang menciptakan semua yang ada di alam ini Allah juga yang mengatur dan menguasainya Termasuk yang menciptakan kita Tumbuhan, hewan adalah ciptaan Allah Dan yang mengatur gempa bumi, bencana alam, banjir semuanya atas kuasa Allah Nah anak-anak Allah berfirman dalam surat al-falak ayat 1 dan anas ayat 1 Yang berbunyi Artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh Yang kedua Nah Ustada akan menjelaskan cara memohon perlindungan dari Allah Yang pertama dengan memperkokoh akidah atau iman kita kepada Allah Yang kedua dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Yang ketiga berahlak mulia dan menutup aurat Nah anak-anak yang dimaksud menjalankan perintah Allah adalah Yang pertama melaksanakan sulat 5 waktu Yang kedua berlikir sesudah sholat Yang ketiga berdoa Yang keempat membaca Al-Quran Yang kelima menghormati orang tua dan guru Dan masih banyak lagi Nah anak-anak sebagai reminder Yang pertama sebagai seorang muslim yang beriman Tentunya kita tidak akan meminta perlindungan kepada selain Allah Karena jika kita minta perlindungan selain Allah Artinya kita sudah berbuat syirik Contohnya ketika kita meminta perlindungan kepada Berhala, jin, dukun, paranormal Itu artinya kita sudah berbuat syirik Dan Allah memenci orang-orang yang berbuat syirik Yang kedua setiap hari kita selalu membaca ayat Iyakan na'budu wa iyakan astain dalam sholat Maksud ayat tersebut adalah Hanya kepada engkau lah ya Allah kami menyembah Dan hanya kepada engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan Nah dari reminder yang sudah Ustazah bacakan Sudah jelas ya bahwa kita hanya boleh menyembah Dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Tidak kepada dukun, paranormal, atau sebagainya Nah anak-anak itu tadi adalah materi yang sudah Ustazah Dina sampaikan Semoga anak-anak hebat berlian school Selalu bertakwa kepada Allah Kapanpun dan dimanapun kalian berada Sebelum Ustazah Dina akhiri Ustazah Dina ingatkan Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to study at home And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh